Pak, saya ganteng gak Pak? Udah ya, oke. Berarti udah siap. Kali ini saya akan mereview top loading mesin cuci pilihan di 2021 beserta harga-harganya. Dan sedikit tips-tipsnya. Tungguin. Oke. Top loading itu mesin cuci tabung atas ya. Jadi top loading itu ada dua, ada dua tabung, ada satu tabung. Nah, yang kita review ini hari ini adalah mesin cuci top loading satu tabung. Nah, apa yang membedakan dari mesin cuci-mesin cuci top loading di berbagai merek? Paling teknologi-teknologi diantaranya ada yang konvensional ada yang inverter. Bedanya konvensional dan inverter itu di listrik ya. Di listrik sama perputarannya itu lebih halus di inverter. Kalau konvensional itu listriknya lebih tinggi dan agak sedikit kasar. Biasa seperti itu. Ini agak berisik ya. Kedengeran nggak sih di situ? Ada yang ngetes home theater E4100. Itu home theater paling mantap. Ya, di belakang saya sudah ada merek LG. Nanti kita review semua merek ya. Ada LG, Samsung, ada Sharp, ada Electrolux, kita ada juga Panasonic. Cuman Panasonic cuma satu tipe. Nggak apa-apa lah. Nanti perwakilan aja ya. LG inverter, smart inverter. Oke ya. LG menyebutnya smart inverter ini ukuran 9 kg. Tersedia ukuran 9 dan 8. Nah, ini yang 8 kg-nya. Yang 9-nya 5 juta. Ini tipenya TS2185V. Kalau yang 9 itu TS09. Jadi bedanya gitu ya. Nah, ini memiliki teknologi smart inverter harganya bagus nih. Memiliki turbo drum. Kalau LG itu dia bentuknya slim ya Pak. Slim tapi dalamnya gede gitu. Ya, lihat dalamnya gitu. Seperti ini ya. Dengan tipe drum seperti ini dan ada apa namanya untuk memutar air ya. Mereka menyebutnya 3D apa tuh namanya Pak Editor? 3D 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 wash. Ada di situ dah tuh. Nah, mereka menyebutnya 3D turbo. wash. Nah, ya. Jadi ini nih. Jadi turbo wash tuh. Itu ya. Seperti itu. Di sini ada softener-nya. Kita nggak review detail ya. Ini cuma harga dan apa namanya semodel-model aja. Biasanya untuk mesin cuci itu pertama adalah awet. Kedua listrik. Ketiga baru model. Keempat teknologi. Biasanya itu yang tanya. Mas ini awet nggak? Awet tidak ada yang bisa jamin. Bener nggak Pak Editor? itu tergantung pemakaian, cara pemakaian, dan kondisi listrik pada saat ada di rumah. Biasanya ngaruh itu adalah tegangan yang naik turun. Nah, itu bagusnya pakai stabilizer supaya tegangannya dia bagus. Makanya di mesin cuci itu suka ada 220 voltase sampai 240. Biasanya begitu ya. Nah, itu harus ada arus yang stabil seperti itu. Biasanya kalau yang rumahnya sering mati lampu atau tegangannya tidak stabil, ini akan ngaruh ke sini. Dan cara pemakaiannya pun harus sesuai dengan kapasitasnya. Kadang-kadang ada yang maksain tuh. Cuma untuk di beberapa tipe, di top loading itu ada sensornya. Jika sudah melebih kapasitas itu tidak akan berputar karena dia sudah kebelebihan beban berat. Cuma ada di beberapa tipe mesin cuci yang walaupun sudah perkepasitas itu tetap muter, dia tetap maksakan. Ya, tergantung si teknologi mesin cucinya. Oke, itu harganya model seperti ini ya. Warna-nya abu-abu. Oke, langsung lanjut ke ini yang 13 kilonya itu 7,6 sama ya. Nah, ini memiliki teknologi yang jauh lebih bagus daripada smart inverter namanya direct drive. Direct drive itu seperti ini ya, Pak editor apa? Kalau bahasa bahasa umumnya kalau naik gunung pakai sepeda gunung itu ada pengaturan gigi 1 sampai 5, 6, 7. Nah, ini sama nih. Semakin berat beban beban apa ya, beban perputaran si mesin cucinya akan berubah posisi gigi tersebut menjadi mengikuti beban tersebut sehingga nanti akan ringan dan pengaruh ke listrik. Nanti gesekan si mesinnya lebih halus. Pak editor kan selalu selaku SPM mesin cuci harusnya paham betul. Ya, begitu ya? Iya, betul. Betul sekali. Nggak nanya saya belajar di mana. Baru tadi saya kursus sama dia nih, sama editor. Oke, ya. langsung ini dalamnya hampir sama lah. Ya, seperti itu. Sama kayak ini. Si tipe drumnya juga sama. Nah, ini sama ini satu jenis nih. Ya, makanya dia harganya lebih mahal. Yang ini. Tuh. Karena dia pakai direct drive. Yang ini. Kalau ini smart inverter itu lebih murah. 1 juta selusinya. Kalau misalkan mau pakai yang apa yang lebih hemat sih saya sarankan ke sini. Cuman nggak ngaruh lah. Ah, saya emang nggak ngaruh. Yang penting harganya murah promo. Ya oke, silahkan. Nggak apa-apa. Nah, ini yang 19 kilo sampai 22 kilo. 9 juta, 11 jutaan. Dalamnya sama ya. Dia dapat anti tikus juga. Seperti ini. Nah, ini buat filternya. Ini buat deterjen dan itunya. Ini pilihan-pilihannya sama ya. Turbodram. Dan dia tinggal pakai apa namanya? pakai ada teknologi meng... Tadu lupa, Tadu lupa. Ada teknologi yang smarting. Bukan. Jadi dia ada pakai teknologi ini nih Pak. Turboshoot. Nah. Jadi dia bisa membersihkan tabung juga sekalian. selain itu ini juga ada pakai smarting. Sebenarnya di beberapa merk sudah ada ya. Seperti Samsung, LG, smarting ini apa sih? Jadi dia kalau perangkatnya semua merknya LG pakai satu jaringan yang sama Wi-Fi disambungkan ke perangkat smartphone jadi ini bisa diatur dari jarak jauh. Jadi di smartphone itu tinggal download aplikasinya dari LG masuk ke smarting dia sudah ada pilihannya tuh. Tinggal dikonekin aja. Yang penting satu jaringan yang sama. Nah, disitu bisa tahu tuh misalkan mesin cuci nih udah direndam lama gitu ya. Mau ngeaktifin males gitu ya posisi mesin jauh. Mesin cucinya kira-kira 2 km gitu. Atau nggak ada posisi mesin cuci yang lagi mager gitu lagi nonton TV gitu. Ya udah tinggal aktifin aja disitu di handphone. Itu canggih ya. Hanya 3 lantai. Ya. Kalau misalkan mau bahas ini agak lama Pak. Ya nanti kita akan dibahas di channel yang membahas tentang aplikasi ya. Oke. Habis itu kita ke merek Samsung. Oke. Kelebihannya bedanya apa sih dengan yang LG? Samsung ini biasanya dia menonjolkan teknologi anti-lilit. Yang pertama itu wobble. Oke. Ini wobble ini lebih bebas lilit. Jadi kadang-kadang begini kalau nyuci. Tiba-tiba ngelilit-lilit gitu. Nah, kalau si Samsung tuh ada teknologi wobble yang mencegah lilit. Oke. Ya harganya gini ya. Ada yang 7 kilo 3 jutaan. 8 kilo 3,5. Nah, ini yang 10 kilo itu 4 jutaan. Nah, yang inverternya yang ini itu kalau Samsung manggilnya digital inverter. Kalau si 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 Samsung itu pakai smart inverter. Padahal inverter-inverter juga gitu. Cuma panggilannya beda gitu. Sama kayak mesin motor lah. Ya. Full blue engine apa tuh. Ya ada yang PJM, FI. Sama aja gitu ya. Harganya ini nih. 9 kilo 4 jutaan. 11, 5. Kalau dulu tuh ada yang pakai ini ya. Sekarang udah gak ngeluhari lagi Samsung. Panggilesan. Panggilesan di sini. Jadi di sini tuh ada 2. Soko, Soko, Soko. Sekarang udah gak ngeluhari lagi. Saya gak tahu kenapa. Mungkin itu lagi ya. Ntar 2 tahun lagi ngadain lagi. Langsung ke sub. Oke. Sub ini biasanya harganya lebih murah ya. Karena dia banyaknya gak pakai inverter. Kalau misalkan yang inverter itu ada baru. Tuh yang ujung. Kita yang inverter dulu yuk. Nah dia. Ini beda lagi panggilannya. Namanya GTX inverter. Menunya seperti ini. Nah ini yang baru di 2021. Harganya tuh ekonomis. Lebih murah daripada brand lain. Ya ini mereknya bodelnya mirip-mirip dengan Polytron. Cuman dia untuk sub ini kebanyakan pakai tabung yang ini nih. Tanpa lubang. Biasanya kelebihannya di sini. Pak editor nih. Nah. Jadi semua mesin cuci sub itu kayak gini ya. Tuh. Tanpa lubang. Nah. Ini fungsinya. Mereka mengklaim bahwa anti lubang itu adalah mencegah pertumbuhan jamur. jadi lebih higienis. Lalu desain temperate glass. Mewah dan lebih hemat air. Karena dia tidak membagi air ke bagian-bagian sebelah lubangnya ya. Model-model sih seperti ini ya. Tuh. Lebih ke klasik sih ya Pak editor ya. Ya. Cuman kalau yang suka asapnya oke gak apa-apa. Itu harga-harganya ini yang 10 kilo 3,8 yang 9 kilo 4 juta ini tersedia warna biru pink putih abu ya. Nah ini abu tua yang 12 kilo ini 5,1 sama ya. Tuh. Semua tabungnya yang tipe-tipenya pakai M itu tabungnya tidak berbolong. Fungsinya tadi sudah dijelaskan. Ini kita langsung lanjut ke ini Pak editor Electrolux ya. Oke. Oke ini dia Electrolux yang hampir sama sih ya. Tipe-tipenya cuma beda kilo doang bentuknya juga sama. Jadi kita review yang disini aja yang perbedaan antara yang Cyclonic Care biasa dan Cyclonic Care inverter. Nah ini kan sudah dijelaskan ya tadi beda sebenarnya inverter itu sama gitu. Dia pakai mesinnya untuk menghemat listrik 50% lebih awet. Cuman panggilan di tiap brand itu beda-beda. Nah ini tuh punya Electrolux seperti ini. Kalau Electrolux itu masih ada lubangnya cuman kecil-kecil seperti ini. Ya. Ini softener-nya begini harganya yang 10 kilo 5,3 yang 12 kilo 7 juta yang inverter. Oke. kalau dari segi finishing Pak. Dari ketiga brand tadi LG ini sembunyi-sembunyi aja ya. Kita tidak langsung menjelekan atau apapun ya. LG Samsung Sub Electrolux segi finishing dari sebuah produk secara ini ya kalau dirabak tampilannya quality controlnya yang enak dilihat tuh ini. Kalau menurut saya sih ini ya dari ketiga brand tadi cuman sekali lagi ya mesinnya saya gak bisa jamin kadang-kadang suka ada yang nanya tuh di komen kita ya awet gak? Awet gak? Terus ada juga yang udah puluhan tahun pakai ini pakai itu ya kita gak bisa ngasih apa ya ngasih informasi yang bener-bener bahwa barang tersebut bisa awet sekian tahun jadi kalau jaman sekarang kayaknya sih ya elektronik itu akan dibatesin umurnya sih bener gak sih Pak Edetor? Iya kalau misalkan dia bertahan 20 tahun misalkan kayaknya nanti pabrik bingung gitu mau namanya juga bikinan manusia iya bener ya kalau nanya awet saya nyerah deh gak bisa deh beneran ya terus apa lagi mas bersihan mana sebenarnya gini prinsip mesin cuci itu sama aja ya dia naruh baju kotor terus dia ngumplekin air gitu ya puter-puter pakai tenaga air yang pakai tenaga air ada yang pakai tenaga tadi tuh apa 3D itulah intinya mah dia memutar air supaya lebih cepat kan ya bapak pernah nyuci di kosan pakai ember pakai kaki pakai tangan bersihan mana diulek bersihan mana Pak pakai kaki pakai kaki beneran ya bagus olahraga bagus olahraga itu sebenarnya jauh lebih bersih tuh dikucak Pak ya dikucak kalau mau lebih maksimal itu di rendam dulu kalau bisa ini mah ya kalau bisa kucak sedikit baru masukin mesin cuci dan finishingnya tuh disini cuma nanti akan lebih capek ya loh kok buat apa mas kan udah ada mesin cuci ya gak apa-apa kalau cuma buat dipakai kerja yang kantoran cuma keringet doang cuma kalau yang habis main bola gitu habis lumpur kotor-kotor nah itu mah digosok dulu sikat rendam hajar sini baru bersih ya itu tips-tipsnya dari Sobat Elektronik terima kasih sudah menonton kalau ada yang mau tanya silahkan di komentar Assalamualaikum